Apa itu Esa pada sifat? Artinya Allah SWT tidak mempunyai dua sifat yang sama Dua kudrat, dua irodat, dua ilmu, enggak Tapi Allah punya satu sifat, tapi menyeluruh Kudrat satu, tapi ta'aluhnya menyeluruh Disebut kamutasir fi sifat Kedua, arti Esa pada sifat Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai sifat Seperti sifat Allah Andai ada nama sama, hanya kesamaan pada nama Tidak pada hakikat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alih wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahtika li arshadi amrina Wa zidna ilman yanfa'una Wa makna wahda niatihi fidhati Betul ya? Halaman 19, baris 3 Wa makna wahda niatihi fidhati Anna dhatahu ta'ala laisat muraqabatan min ajza'in Wa anahu la tujadu dhatun tushbihu dhatahu ta'ala Adapun pengertian Esanya Allah pada dhat Yaitu bahwa dhat Allah itu tidaklah tersusun dari berbagai unsur Dan bahwasannya yaitu tidak didapati satu dhat pun yang menyerupai akan dhatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa makna wahda niatihi fidh sifat Annahu laisalahu ta'ala sifatani fa'aksara min jinsin wahid Adapun pengertian Esanya Allah pada sifat Yaitu bahwasannya tidak ada bagi Allah ta'ala dua sifat Atau lebih dalam satu jenis Kekudrataini seperti dua kudrat Wa laisa ahadun mutasifan bisifatin tushbihu sifatahu ta'ala Dan tidak ada seorang pun yang bersifat dengan satu sifat yang menyerupai akan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Wa makna wahda niatihi fil af'al Adapun arti Esanya Allah pada perbuatan Annahu laisali ghayrihi ta'ala ta'asirumma fi fi'lin minal af'al Adapun pengertian Esanya Allah pada perbuatan Yaitu bahwasannya tidak ada bagi selain Allah ta'ala memberi bekas apapun pada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan itu Ay'ala wajhil ijad Yang ni atas jalan mengadakan Sawa'umkan al-fi'alu ikhtiarian Sama saja ada perbuatan itu bangsa ikhtiar Atau bangsa ikhtiar Ith laisalil abdi fiha illa mujarradul qasabi wal ikhtiaril zahiri Karena tidak ada bagi hamba pada perbuatan Melainkan hanya semata-mata usaha dan ikhtiar yang zahir saja Wahada wal haqudan ini adalah pandangan yang benar Ya'ni pandangan ahlus sunnah wal jamaah Sudara sekalian yang mulia Malam hari ini kita masih membahas tentang Allah bersifat wahda niat Artinya Allah itu satu dengan satu yang tidak berbilang Satu dengan satu yang bukan satu bertiga Satu dengan satu bukan hasil Daripada penyatuan unsur-unsur yang banyak Maka bahasa lainnya Berbicara wahda niat Ada tiga urayat Ada esah pada dat Ada esah pada sifat Dan ada esah pada perbuatan Ada namanya kumumul khumsah Kam yang ada lima Ada kamutasil fidat Kamutasil fisifat Ada juga namanya Kamutasil fidat Kamunfasil fidat Kamutasil fisifat Kamunfasil fisifat Dan ada juga berbicara af'al Cuman kamunfasil fil af'al namanya Biar gampang saudara Apa yang dimaksud Allah itu Esadadnya Dua pengertian Esadadnya itu Satu Tuhan itu Tidak terdiri Dari unsur-unsur Tidak kaya kita Ada tulang Ada daging Dan seterusnya Ini kita Bukan Tuhan Karena banyak partikel Yang ada pada badan kita Itu namanya disebut Itu namanya disebut Kamutasil fidat Apa itu mutasil Bilangan Yang bisa dibagi Enggak ada Yang kedua Esadadad Adalah Tuhan Tidak lebih Dari satu Tidak ada Tuhan Lain Di jagad raya ini Hanya Allah S.A.T Itu makna Yang kedua Esadadad Dua juga Pengertiannya Apa itu Esadadad Artinya Allah S.W.T Tidak Mempunyai Dua sifat Yang sama Dua Kudrat Dua Irodat Dua Ilmu Enggak Tapi Allah Punya Satu sifat Tapi Menyeluruh Kudrat Satu Tapi Ta'luhnya Menyeluruh Disebut Kamutasil Fisifat Kedua Arti Esa pada sifat Tidak ada satu Makhluk pun Yang mempunyai sifat Seperti Sifat Allah Andai ada nama Sama, hanya Kesamaan pada nama Tidak pada hakikat Allah ada, kita ada Kesamaan pada Kata ada, hakikatnya Tidak, kita adanya Berpermulaan Kalau Allah adanya Tidak berpermulaan Dan tidak berakhiran Ini namanya Sama pada nama Tidak sama pada Hakikat Itu arti Esa Pada sifat Yang kedua Malam hari ini Biar kita lebih Tuntas Dan akan kita ulang Pertemuan mendatang Supaya lebih jelas Kita akan membedah Esa pada Perbuatan Apa arti Esa pada Perbuatan Tidak ada Satu makhluk pun Di jagad raya ini Yang punya Perbuatan Dalam artian Bisa ngadain Yang belum ada Bisa meniadakan Yang ada Enggak ada Tidak ada Di jagad raya ini Yang bisa Menetapkan Hanya Bisanya Berencana Doang Kepengen Doang Yang bisa Menentukan Cuman 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 Allah Kita cuman Bisa Berencana Kepengen doang Ini yang ngaji Punya Kepengenan Enggak Punya Enggak Dikit apa Banyak Banyak Pengen Kaya Pengen Miskin Kaya Udah Kaya Belum Belum Kan Pengen Begitu Kita Bisanya Pengen Doang Enggak Bisa Menentukan Pengen Doang Ini Namanya Disebut Kasab Ikhtiar Ini Yang Kita Punya Maka Sudara Supaya Kita Ini Benar Akidahnya Mengikuti Man Haj Ahlus Sunnah Wal Jama'at Berbicara Esa Pada Perbuatan Ada Tiga Aliran Di Jagat Raya Ini Muslim Berbicara Esa Pada Perbuatan Disini Kita Akan Merenung Ada Dimana Kita Jangan Sampai Kita Ngakunya Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah Padahal Kita Enggak Di Indonesia Ini Banyak Orang Ngakunya Dikit Dikit Aswaja 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 Asal Ketemu Warung Jajan Asal Ketemu Warung Jajan Ahlus Ahlus Sunnah Wal Jamah Belum Tentu Ini Kita Mau Benerin Itulah Ngaji Akidah Kita Ini Bener Sunni Apakah Agah Begitu Kan Kita Suka Ribut Tahlilan Sunni Begitu Apalagi Ya Maulid Apalagi Ya Konot Yang Begitu Ini Namanya Amaliyah Bukan Akidah Ini Akidah Ini Yang Menentukan Biar Kita Akidah Nggak Keluar Dari Akidah Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Berbicara Wahdaniyat Ini Panjang Kita Ngaji Karena Disini Krusilnya Di Wahdaniyat Dari Sini Penentu Maka Kitab Ini Kajian Wahdaniyat Menjadi Judul Dengan Kajian Ilmu Tawheed Ilmu Ngaji Sifat Wahdaniyat Saking Ribetnya Ini Nah Disini Tempat Kita Ngukur Sudara Apakah Kita Itu Sunni Atau Bukan Sunni Berbicara Wahdaniyat Fil Af'al Sudara Apa Waitu Wahdaniyat Fil Af'al Singketnya Selain Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Menjadikan Apa-apa Begitu Selain Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Menjadikan Apa-apa Nggak Bisa Menetapkan Apa-apa Kenapa Karena Selain Tuhan Lemah Selain Tuhan Lemah Sehingga Ada Tiga Aliran Biar Kita Paham Ada Namanya Aliran Jabariyah Kedua Ada Namanya Aliran Kodariyah Ketiga Ada Namanya Aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nah Kita Dimana Dari Tiga Kata Kita Gua Sunni Bener Nggak Sunni Ini Mau Diukur Karena Ada Standarnya Kalau Ngaku Bisa Ini Akidahnya Ada Akidah Mujas Sima Macem-macem Orang Di Indonesia Ada Akidahnya Jabariyah Ada Akidahnya Kodariyah Dan Ada Yoga Yang Sunni Dan Kita Orang Awam Di Kampung Kampung Nggak Paham Kita Ini Apa Ini Akidahnya Pokoknya Gua Mesuni Aja Ya Yang Bagaimana Inilah Pentingnya Ngaji Akidah Biar Bener Tauhidnya Apa Itu Yang Namanya Jabariyah Jabariyah Itu Sudara Adalah Orang Yang Mengatakan Bahwa Seluruh Perbuatan Adalah Perbuatan Allah Seluruh Perbuatan Baik Ikhtiari Ikhtiari Itu Yang Kita Pilih Mau Kita Bertani Berdagang Nyalon Gubernur Nyalon RT Nyalon RW Mau Kita Dikehendaki Kita Ada Idtirori Idtirori Itu Artinya Diluar Kemahuan Kita Jatuh Dari Pohon Bukan Mau Kita Gemeter Nggak Makan Bukan Mau Kita Tapi Tanya 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 Mau Ente Ya Tanya Ini Namanya Idtirori Dalam Pandangan Jabariya Seluruh Perbuatan Baik Itu Dibawa Kendali Kita Atau Diluar Kendali Kita Semuanya Adalah Perbuatan Allah Tanpa Ada Campur Tangan Makhluk Sedikit Disebut Tidak Ada Kudrat Daripada Hadisah Nggak Ada Kudrat Hadisah Kemampuan Lokal Dari Makhluk Nggak Ada Ini Yang Kayak Begini Namanya Disebut Jabariya Jadi Jabariya Itu Wujudul Af'al Mutlaqan Sawa Um Kanal Fi'lu Ikhtiarian Aw Kanal Fi'lu Idtirarian Kullul Fi'il Bil Kudratil Qadima Al Azali Jabariya Fakat Min Ghairi Muqoronati Kudratin Hadisah Biar Gampang Jabariya Itu Selalu Mengata Apa Ya Allah Tanpa Ada Campur Tangan Kita Ini Namanya Aliran Aliran Jabariya Sehingga Sehingga Aliran Jabariya Itu Kita Sebagai Manusia Kaya Kapas Kaya Apa Kapas Angin Ngidul Ngidul Angin Ngulot Angin Ngetat Angin Ngilir Dia Nggak Nggak Punya Keinginan Semua Keinginannya Ada Pada Tuhan Nggak Ada Kemampuan Lokal Ini Namanya Akidah Jabariya Orang Itu Kaya Kapas Dari Mana Ini Dalilnya Ini Dari Quran Jabariya Ini Semuanya Dari Allah Quran Dari Dari Mana Lagi Wallahu Kholakakum Wama Ta'madu Allah Yang Mencipta Anda Dan Perbuatan Anda Allah Mu'anya Sehingga Aliran Jabariya Ini Sandarannya Hakikat Biar Gampang Aliran Jabariya Ini Sandarannya Hakikat Ini Namanya Kalau Ditemukan Orang Berpikiran Kaya Begitu Namanya Bukan Golongan Alusunah Waljama Yang Bakal Masuk Surga Tapi Aliran Jabariya Yang Akidahnya Rusak Kaga Selamat Contoh Biar Gampang Apa sih Jabari-Jabariya Dari Contoh Malah Ngerti Ada Orang Kita Ajak Bang Solat 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 Masjid Dal Ma'ruf Solat Bang Solat Eh Dia Melotot Dia Bilang Lo Jangan Ajak-ajak Gue Solat Nanti Juga Kalau Gue Dapet Hidayah Gue Solat Tanpa Lo Ajak Ada 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 Yang Kayak Begitu Halo Ada Ada Banyak Ini Namanya Orang Kayak Begini Namanya Akidahnya Jabariya Bukan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Orang Kayak Begitu Namanya Akidahnya Jabariya Apa Jabariya Itu Muanya Allah Kita Nggak Ada Tindakan Makanya Dia Marah Kata Dia Lo Jangan Ajak Ajak Gue Ngaji Kalau Gue Dapet Hidayah Gue Solat Contohnya Solat Gue Solat Kalau Gue Dapet Hidayah Gue Solat Tanpa Lo Ajak Itu Maknanya Bahasa Selainnya Ini Gue Kaga Solat Ulah Ol Gue Nggak Solat Ulah Ulah Siapa Ulah Allah Kaga Ngasih Hidayah Begitu Jangan Salahin Gue Salahin Salahin Allah Tuh Namanya Yang Kayak Begini Namanya Alirannya Jabariya Apa Jabariya Tua Salmananya Terpaksa Kayak Wayang Kayak Kapas Kapas Itu Terpaksa Tergantung Angin Jangan Salahin Gue Ngidul Karena Anginnya Ngidul Jangan Salahin Gue Ngetan Anginnya Tuh Begitu Yang Kayak Begini Disebut Islam Hak Kekok Nggak Benar Tapi Solat Biar Kata Dia Solat Akidahnya Nggak Benar Belum Bukan Sunni Dan Yang Masuk Surga Akidahnya Lusun Awal Jawa Yang Kayak Begini Pemikiran Sesat Nggak Benar Ada Orang Minum Minuman Bang Jangan Minum Minuman Lu Jangan Larang Larang Gue Minum Nanti Juga Kalau Gue Dapet Hidayah Gue Berhenti Tanpa Lu Larang Larang Ini Yang Ngomong Begini Namanya Akidahnya Jabari Bagaimana Caranya Lament Ini Orang Biar Benar Itulah Caranya Lamentnya Undang Ke rumah Kita Lu Kerja Aja Bang Di rumah Gue Kerja Apa Daringan Ringan Aja Saya Nama Lu Gak Seberat Berat Gue Gaji MR Begitu Mudah 7 Juta Dah Sebulan Oh Jadi Baik Suruh Masuk Ke rumah Di rumah Ngapain Lu duduk Di kamar Gue Koncin Di luar Duduk Luar Ngapain Yang penting 7 juta Sebulan Duduk Di rumah Tadi pagi Dohor Dia minta makan Nama kita Jamat Pak Makan Lu Jangan Minta Minta Makan Nama Gue Nanti Juga Kalau Kalau Allah Kasih Kenyang Amal Lu Kenyang Walaupun Gue Nggak Kasih Makan Udah Duduk Aja Di situ Seminggu Aja Kira-kira Bagaimana Modar Ya Modar Itu Jabari Ngandelin Hakikat Ngandelin Inilah Di antara Penyebab Muslim Kalah Dengan Barat Muslim Selalu Udah Rezeki Dijamin Ini Namanya Hakikat Tapi Ada Iktiar Ada Ini Kelemahan Kenapa Muslim Kalah Mulu Dalam Politik Padahal Indonesia Ini 80% Muslim Tapi Muslim Jadi Bulan-bulanan Hadir Muslim Kalau Udah Muslim Pilpres Dan Pilkada Baru Muslim Dicari Kenapa Karena Muslim Tidak Duduk Begitu Pada Akidah Yang Benar Ini Jabariah Yang Kayak Begini Caranya Lamentin Bagaimana Biar Gampang Jorokin Dari Lantai Dua Al-Ma'ru Kira-kira Marah Enggak Marah Enggak Marah Enggak Kita Marah Kita Bilang Jangan Marah Mas Saya Allah Kalau Allah Enggak Takdirin Gua Jorokin Lu Kakak Lu Jangan Salahin Gua Salahin Allah Kira-kira Kira-kira Diterima Enggak Medya Diterima Enggak Medya Lekak Tapi Tangan Lu Nah Sama Lu Enggak Sholat Tapi Lu Ngapa Pegi Mancing Juga Ngapa Nongkrong Juga Lu Kan Punya Tenaga Bisa Jalan Menuju Masjid Al-Ma'ru Ngapa Lu Nyalain Allah Lu Jangan Nyandar Amah Hakikat Kan Ada Syariat Kalau Lu Pengen Kenyang Kuduk Makan Kalau Kita Pengen Sorge Kuduk Ibadah Lu Ibadah Kagak Pengen Sorge Ngimpi Maka Disebut Islam Hak Kekok Nyandar Pada Hakikat Dan Ngomong Begitu Tuh Dosanya Lebih Gede Dibanding Dia Kagak Solat Ditumpahin Ke Bumi Orang Muat Karena Akidah Yang Runtuh Kita Bilang Aja Bang Solat Yuk Ampun Muat Gue Emang Males Banget Bilang Hanya Jujur Begitu Itu Dosanya Dikitan Enggak Nyalain Allah Nyalain Siapa Nyalain Diri Emang Gue Males Jangan Nyalain Allah Oh Ini Allah Belum Kasih Hidayah Allah Coba Yang Dia Salain Begitu Orang Hidayah Itu Kudu Dicari Bukan Ditunggu Kalau Kita Lapar Pengen Kenyang Kudu Apa Cari Kudu Apa Makan Kalau Aus Pengen Hilang Kudu Apa Minum Pengen Punya Anak Buda Tidur Aja Dihal Ma'ruf Bini Mabiarit Ntar Juga Kalau Kasih Anak Kasih Anak Orang Apa Namanya Orang Apa P-A Jabariah Namanya Orang Apa Jabariah Ngandalin Hakikat Kagak Bisa Kudu Ibadah Begitu Kudu Ibadah Dia Ngandalin Hakikat Dan Ini Banyak Muslim Kita Baca Itu Berita Banyak Muslim Yang Tidur Yang Kenapa Udah Yang Bending KTP Islam Sorge Loh Dari Mana Makanya Kudu Hadir Maulid Nabi Aja Solat Tapi Kakinya Bengkak Itu Nabi Yang Udah Pasti Sorge Kita Ponakan Bukan Cucu Bukan Begitu Lalu Kita Mau Sorge Dari Mana Inilah Orang Suka Ketipu Suka Ketipu Kejebak Pada Bagian Ini Ngandalin Hakikat Nabi Bilang Nih Umatku Masuk Surga Betul Itu Hakikat Pertanyaannya Kita Ini Umat Nabi Bukan Kata Kita Iya Ianya Kata Kita Apa Kata Nabi Kan Begitu Artinya Ngaku Ngaku Apa Diakui Sedang Ngaku Ngaku Amat Diakui Beda Pesama Beda Kita Kan Baru Ngaku Bener Maka Ada Tuntunan Syariat Itulah Sebagai Bukti Pengakuan Enggak Bisa Enggak Boleh Kita Nyandar Amat Hakikat Kecuali Boleh Nyandar Amat Hakikat Pada Urusan Musibah Ingatin Urusan Perintah Urusan Larangan Kita Ngerjain Larangan Kita Ngelanggar Perintah Tidak Diperkenankan Nyandar Pada Hakikat Sebab Itu Namanya Jabariya Tapi Kalau Urusan Cobaan Boleh Kita Nyandar Pada Hakikat Pada Cobaan Hidup Dagang Rugi Itu Cobaan Boleh Badan Sakit Boleh Nyandar Biar Apa Biar Enggak Gusar Kata Ibnu Ata'illah Dalam Hikamnya Beliau Bila Liyu Khaffif Alamal Bala Imingka Ilmuka Bi Anahu Subhanahu Wata'ala Hual Mubli Keyakinan Anda Bahwa Allah Yang Ngasih Cobaan Akan Meringankan Beban Derita Yang Ada Udah Begitu Ada Orang Ngomongin Kita Mulu Ya Udah Allah Udah Gerakin Udah Biarin Aja Begitu Enggak Apa-apa Gue Nyolong Duitnya Kagak Ngolek Kuran Kagak Ngomong Kita Susuka Loda Begitu Biar Kita Enggak Pegel Begitu Hidup Kita Daripada Kita Mikirin Orang Yang Agak Mikirin Kita Itu Pertanya Kayak Orang Main Catur Orang Main Mikirin Raja Yang Rajanya Kagak Pernah Mikirin Dia Bener Enggak Bener Enggak Kayak Begitu Orang Miring Orang PA Miring Sama Oh Sama Mau Ngapain Mikirin Raja Yang Kagak Mikirin Diri Kita Makan Kagak Nyawa Kita Dia Kagak Ngasih Kita Mikirin Dia Mulu Dia Ngapain Udah Biarin Bentar Lagi Juga Mau Turun Tuh Raja Begitu Ngapain Puyang Puyang Amat Enggak Usah Puyang Puyang Jadi Kita Enggak Usah Enggak Kayak Begitu Jadi Kalau Ada Orang Begini Begitu Biarin Di Dunia Ada Dua Pilihan Dari Tahundal Dari Zaman Kibenen Tahu Kibenen Enggak Begitu Ada Adam Ada Iblis Tinggal Kita Pilih Mau Jadi Adam Mau Jadi Iblis Ada Ibrahim Ada Namrud Kita Silahkan Ada Fir'aun Ada Musa Kita Mau Jadi Fir'aun Mau Jadi Musa Ada Muhammad Ada Abu Jahal Kita Mau Jadi Muhammad Mau Jadi Abu Jahal Terserah Kita Ada Lakonnya Terserah Itu Pilihan Hidup Begitu Ada Baginda Nabi Maksudnya Muhammad Baginda Nabi Begitu Kayak Begitu Artinya Orang Baik Orang Jahat Terserah Kita Mau Lakon Yang Mana Ada Orang Jahat Biar Jadi Jahat Urusannya Yang Kayak Begitu Kita Ada Dia Pegel Yang Kayak Kayak Begitu Urusannya Terus Kita Juga Perlu Bahagia Begitu Jangan Sampai Kita Ngelamunin Pegel Capek Kayak Begitu Mau Ngapain Hidup Siang Saya Pengurus Masjid Benar 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 Kurus Kalau Gemuk Penggemuk Bukan Pengurus Namanya Apa Kalau Gemuk Penggemuk Karena Kurus Pengurus Benar 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 Sabar Kita Sabar Hidup Sabar Dunia Coba Nabi 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 Leparin Batu Gala Macem Kita Kena Pernah Kaya Gitu Amat Kita Enak Hidup Kita Enak Begitu Maka Nggak Pantes Kita Ngeluh Ya Allah Ada Orang Kaya Ini Orang Kaya Rumahnya Gedong Gedong Mentereng Itu Dari Kaca Lantai Dua Dilihat Kan Di Bawahnya Ada Tempat Buangan Sampah Lihat Ada Orang Miskin Ngambil Nasi Yang Bekas Dia Buang Malem Dia Kata Dari Kaca Makasih Allah Saya Dikasih Kaya Enggak Miskin Kayak Dia Bekas Makanan Malem Yang Buang Diambil Saya Makasih Orang Kaya Bisa Makasih Tinggi Makin Derajat Nama Allah Itu Lantai Dua Rumahnya Bisa Lantai Tiga Besok Gara Gara Apa Syukur Itu Yang Miskin Yang Ambil Nasi Dari Tong Sampah Ngelihat Di Sampingnya Ada Mobil Ambulan Dia Kata Makasih Allah Saya Masih Sehat Orang Sakit Mau Dibawa Ke Rumah Sakit Saya Masih Sehat Walaupun Makan Saya Bekas Dia Masih Bisa Makasih Masih Bisa Bersyukur Itu Yang Sakit Waktu Masuk IGD Ngelihat Yang Sampingnya Ada Kereta Janazah Makasih Allah Biar Kata Saya Setruk Masih Hidup Coba Biar Kata Setruk Masih Kaki Sudah Kotek 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 Masih Hiduplah Dia Sudah Mati Yang Mati Ternyata Yang Tidak Bisa Bersyukur Orang Mati Sudara Jangan Nampai Masih Punya Nyawa Disebut Mati Oleh Agama Gara Ngeluh Mulu Hidupnya Mengapain Hidup Ngeluh Mulu Capek Udah Nikmat Hidup Dan Hidup Itu Adalah Nikmat Begitu Ini Jangan Nampai Ngangguh Di Masjid Pulang Puyuk Lagi Ini Ngangguh Ngangguh Di Ilmu Saya Pengen Ngangguh Ngangguh Seterusnya Ini Insya Insya Lagi Mau bagaimana Hidup Ya Allah Jabari Ngandelin Hakikat Dikit Allah Jangan Salahin Gue Allah Begitu Yang Kayak Begini Gampang Lu Anak Jina Begitu Lu Sembarangan Uduh Gue Bukan Gue Allah Yang Ngomongin Allah Allah Begitu Begitu Ini Kagak Benar Aliran Jabaryani Kagak Kagak Benar Kagak Benar Kedua Ini Ngaji Bisa Jum 12 Begitu Kuat Enggak Saya Jum 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 Ulang Nanti Biar Besok Biar Mantap Saya Ngaji Waktaniat Paling Tidak 5 6 Pertemuan Biar Nempel 2 Aliran Kodaria Apa itu Aliran Kodaria Jangan Jangan Kita Masuk Juga Di Kodaria Jabaryah Alhamdulillah Enggak Ya Saya Oh Baik Ini Jangan Jangan Di Kodaria Kita Kudutau Begitu Kudutau Begitu Kudutau Namanya Kodaria Nomor Dua Nomor Dua Namanya Kodaria Apa itu Kodaria Satu Aliran Yang Mengata Seluruh Perbuatan Yang Dikehendaki Oleh Kita Manusia Itu Adalah Dengan Kudrat Yang Baru Tanpa Campur Tangan Tuhan Tanpa Campur Tangan Tuhan Kodaria Ini Namanya Segalanya Kita Kita Artinya Kodaria Sandarannya Syariat Tok Bila Jabaria Sandarannya Hakikat Doang Sementara Kodaria Sandarannya Syariat Doang Dari mana Ini Dari Quran Dalilnya Laha Makasabat Wa Alayha Makasabat Keuntungan Bagi diri Kalau dia Usaha Kerugian Juga Bagi diri Apa yang Dia Usahakan Mana Lagi Inna Allaha Layugayiru Mabi Qawmin Hatayugayiru Mabi Anfusihin Nasib Kita Yang Robah Kita Segalanya Kita Allah Tidak Kita Kalau Pengen Untung Kita Dagang Maksimal Kalau kita Pengen Jadi Apa Namanya Dewan Kita Kudu Nyalon Kita Semua Ngandelin Akal Padahal Dia Bisanya Usaha Doang Kata Dia Usaha Bisa Menentukan Padahal Usaha Hanya Bisa Direncanakan Tapi Tidak Bisa Menentukan Manusia Kata Dia Segalanya Kita Ini Namanya Disebut Kodaria Masuk Surga Ya Kita Ibadah Ibadah Kita Ini Masuk Surga Enggak Ada Rahmat Allah Enggak Ini Namanya Ngandelin Syariat Yang Kayak Begini Kalau Gagal Stres Pokoknya Idu Zaman Sekarang Kudu Punya Ijasa Begitu Kata Dia Kalau Lu Kagak Punya Ijasa Lu Kagak Makan Begitu Kagak Punya Ijasa Kagak Makan Ijasa Dia Punya Juga Ijasa Kerja Kemana Mana Kagak Diterima Ini Ijasa Buat Apaan Ngarang Lagu Sarjana Muda Iwan Fales Begitu Ada Lagunya Begitu Bener Enggak Itu Ada Kayak Begitu Tapi Saya Kaga Apa Lagunya Jadi Apa Artinya Sudara Ada Orang Ngandelin Otot Begitulah Ngandelin Otot Gue Bisa Ada Allah Manusia Hanya Bisa Berikhtiar Ada Yang Menentukan Ada Gak Bisa Syariat Yandelin Maka Dalam Hikam Pada Hikmah Pertama Ibnu Atila Bila Min Alamat Iqtiman Alal Amal Nukson Roja Indah Wujud Zalal Di Antara Tanda Berpegangan Pada Potensi Diri Kemampuan Yang Ada Dia Akan Stres Kalau Gagal Gitu Kalau Gagal Ya Kita Hanya Usaha Ada Yang Menentukan Kita Nikah Sama Bini Sudah 10 tahun Belum Punya Anak Payalu Perempuan Mandulu Begitu Sama Bininya Ini Gak Bener Dia Ngandelin Pada Syariat Kena Ada Hakikat Dia Juga Gemau Enggak Begitu Ngandelin Pada Syariat Begitu Enggak Boleh Ini Namanya Disebut Kodariah Yang Kayak Begini Yang Ketiga Ada Namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini Sunni Sudara Apa Itu Sunni Sunni Itu Golongan Yang Meyakini Bahwa Seluruh Perbuatan Dengan Kudrat Yang Kodim Disertai Kemampuan Lokal Yang Diberikan Pada Manusia Yang Tidak Berpengaruh Apa Ini Sunni Perkawinan Daripada Kodariah Jabariah Sunni Itu Antara Hakikat Dan Syariat Antara Jabariah Kodariah Sunni Menggabungkan Antara Hakikat Dan Syariat Sehingga Seorang Sunni Kita Kudu Makan Kalau Tentang Nabi Biar Paham Itu Nabi Putu Wijaya Juga Yang Buat Ini Samson Orang Barat Nyebutnya Samson Bahasa Arabnya Samun Ada Nabi Namanya Samun Kuat Kuat Kekuatannya Pada Rambut Yang Diroba Pada Ketek Samson Begitu Diroba Ini Kuat Itu Nama Nabi Samun Jadinya Samson Begitu Kuat Jadi Kalau Kita Pengen Ilang Haus Kudu Minum Yakini Yang Membuat Seger Allah Kalau Pengen Panen Kudu Nanem Yakini Yang Membuat Panen Allah Tuh Sunni Kalau Pengen Sehat Kudu Berobat Yakini Yang Menyembuhkan Allah Bukan Obat Bukan Dokter Bukan Dukun Begitu Yang Membuat Kita Apa Namanya Pinter Belajar Bukan Kalau Pengen Pinter Kudu Belajar Yang Membuat Pinter Allah Bukan Guru Bukan Bukan Guru Ini Guru Ini Buat Pinter Kaga Allah Buat Pinter Kiahi Enggak Ada Yang Bisa Buat Pinter Allah Yang Membuat Anak Kalau Kita Pengen Punya Anak Kudu Tidur Ama Bin Tapi Berojolnya Anak Allah Karena Banyak Orang Menikah Bertahun Tahun Enggak Punya Anak Sunni Menggabungkan Antara Syariat Syariat Dan Hakikat Kalau Pengen Surga Kudu Ibadah Yakini Yang Membuat Masuk Surga Bukan Ibadah Tapi Allah Dengan Rahmat Maka Sunni Menggabungkan Antara Syariat Dan Hakikat Di Dalam Sapi Itu Ada Susu Ada Tai Ada Darah Tai Dan Darah Najis Susu Suci Sunni Itu Kayak Begitu Dia Sunni Menggabungkan Antara Syariat Dan Hakikat Kalau Ada Orang Sukses Jangan Iri Ama Suksesnya Iri Ama Prosesnya Ini Ada Lu Omset Berapa Jangan Itu Anda Tidak Bakalan Sukses Kalau Nanya Begitu Contoh Saya Contoh Ulama Ulama Bagaimana Kalau Nanya Orang Dagang Sukses Ada Orang Dagang Nih Di Kampung Rawas Sukses Tanya Pertama Bang Udah Berapa Kali Ditipu Orangnya Tanya Begitu Dia Bakal Dongeng Ya Allah Udah Sering Banget Udah Sering Banget Artinya Udah Berapa Kali Jungkir Baliknya Jangan Lihat Sekarangnya Jangan Itu Bakal Capek Irilah Pada Proses Itu Orang Sunni Jangan Iri Ama Sukses Kalau Iri Ama Sukses Capek Gita Ada Orang Dagang Sukses Ini Gak Bener Belum Tentu Udah Jatuhnya Bekali Kali Itu Sunni Lihat Nabi 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 Hebat Ya Allah Dikibulin Dikatain Gala Macem Itu Bekali Kali Jatuh Kalau Kita Mengukur Ngukur Nabi Sakit Kayaknya Kita Nggak Separa Nabi Ayub Sakitnya Nabi Ayub Para Penyakitnya Kita Bila Kata Sakit Masya Allah Mancing Aja Masih Kuat Kondangan Masih Kuat Katanya Sakit Bang Kenapa Nggak Ngaji Aduh Sakit Kondangan Mulu Jalan Jalan Kemana Mana Ngaji Gue Repot Gue Repot Kalau Ngaji Aja Repot Kondangan Kemana Mana Jalan Jalan Kemana Mana Begitu Ini Nggak Benar Udah Bisa Dibaca Bukan Sunni Pemikirannya Nggak Bisa Sunni Menggabungkan Antara Syariat Dan Hakikat Kalau Pengen Masuk Surga Ibadah Jangan Pake Alasan Gue Belum Dapet Hidayah Begitu Nabi Aja Ibadah Ada Wali Nggak Solat Wali Wali Youtube Bukan Wali Youtube Wali Wali Ibadah Jadi Wali Kakak Ada Muanya Berproses Bermain Bermain Pada Wilayah Proses Itu Syariat Sukses Wilayah Hakikat Sunni Menggabungkan Antara Proses Dan Sukses Disini Ada Kenapa Muslim mundur Karena Muslim Selalu Mau Jadi Objek Bukan Menjadi Subjek Sudah Sudah Nggak Usah Nggak Usah Jadi Dewan Sudah Duduk Aja Kita Amanda Sudah Begini Begini Akhirnya Jadi Dewan Orang Agak Bener Bikin Peraturan Agak Bener Kuyang Amanda Ada Jadi Ada Ayatul Qadar Ada Ayatul Sunan Ada Berbicara Hakikat Ada Berbicara Proses Dan Berbicara Proses Ada Sebab Akibat Kalau Kita Selagu Lagunya Kerja Pengen Untung Banyak Enggak Bisa Kudu Kita Ikhtiar Enggak Bisa Jadi Nonton Nonton Mula Nonton Rugi Kita Kita Harus Jadi Pemain Pemain Repot Itulah Kerjaan Orang Kita Ya Allah Sian Gara Gara Main Bola Ada Yang Nyurangin Wasit Nyurangin Empat Menit Ribut Dari Ujung Ke Ujung Cuman Empat Menit Lah Dirinya Dicurangin Puluh Tahun Biasa Aja Kagak Ribut Mikir Mikir Jangan Catat Jangan Catat Dicatat Aja Mikir Puluh Tahun Empat Menit Aja Gegernya Kayak Begin Pikir Pikir Jangan Dicatat Waduh Direkam Lagi Gitu Maafin Ini Kita Orang Terus Mikir Ini Saya Singkat Biar Kita Ada Closing Ada Buahnya Begini Seorang Sunni Omongannya Dan Ini Harus Jadi Rumus Dalam Hidup Saya Adalah Hamba Allah Saya Tugasnya Mematuhi Perintah Allah Dan Allah Tuhan Saya Dia Lebih Tahu Tentang Saya Dan Dia Bisa Berbuat Apa Saja Kepada Saya Begitu Kita Harus Ngomong Seorang Sunni Karena Itu Saya Kudu Ibadah Apapun Ujungnya Apa Surga Apa Neraka Pokoknya Gue Kudu Ibadah Seorang Sunni Walaupun Ujungnya Neraka Benting Ibadah Kenapa Andai Saya Itu Nanti Masuk Neraka Paling Tidak Dengan Ibadah Ini Saya Menghilangkan Penasaran Menghilangkan Penasaran Dan Penyesalan Andai Saya Ujungnya Surga Saya Butuh Surga Yang Lebih Tinggi Lagi Dengan Ibadah Saya Masih Mendingan Saya Masuk Neraka Sesudah Ibadah Daripada Masuk Neraka Dengan Tidak Mematuhi Perintah Allah Bahasa Lainnya Saya Seorang Sunni Seorang Hamba Allah Apapun Yang Terjadi Saya Itu Kudu Tidur Amabini Begitu Dan Allah Tuhan Saya Boleh Ngasih Anak Boleh Tidak Urusan Dia Bagaimanapun Juga Saya Kudutu Durama Bini Andai Takdir Allah Saya Tidak Punya Bini Ampe Mati Paling Tidak Saya Menghilangkan Penasaran Dan Penyesalan Kewajiban Saya Usaha Kok Begitu Andai Takdir Saya Punya Anak Biar Saya Cepat Pengen Punya Anak Yang Soleh Masih Mendingan Enggak Punya Anak Dengan Tidur Amabini Daripada Pengen Punya Anak Tidurnya Di Almaruh Mulu Bini Enggak Dikelonin Namanya Orang Enggak Bener Jadi Usaha Dulu Baru Serahin Amab Allah Jangan Simpulin Allah Dulu Usaha Dulu Fa Idha Azamta Fatawakkan Allah Entar Tawakkal Usaha Dulu Maksimalkan Gitu Minta Lagi Ketemu Doain Biar Punya Anak Ditanya Lagi Lu Tidur Bini Males Banget Mana Punya Anak Lu Males Mulu Lu Namanya Jabariya Bukan Sunni Begitu Lu Pengen Untung Pengen Banget Dagang Gak Gak Males Tokonya Tutup Mulut Tutup Mana Bisa Untung Gak Bisa Orang Sunni Itu Pandai Memanfaatkan Waktu Karena Waktu Gak Bisa Diulang Jadi Sunni Itu Dengan Akal Dia Berjuang Dengan Hati Dia Pasrah Kepada Allah Dan Itulah Sunni Kalau Sakit Berobat Jangan Gak Berobat Dan Yakini Obat Itu Gak Bisa Nyembuhin Yang Bisa Nyembuhin Allah Jangan Marah Marah Itu Obat Pake Begini Lagi Obat Taik Doang Menang Sejuta Sembuh Juga Orang Yang Kayak Begini Dikasih Gue Ada Gak Kayak Begitu Yang Mana Orangnya Ini Namanya Disebut Kodaria Bukan Sunni Kan Kita Disuruh Nyari Ak Doang Hakikatnya Allah Mana Saya Punya Guru Sakit Berobat Dibisikin Sama Salam Murid Yah Itu Orang Gak Pernah Solat Gak Usah Berobat Sama Dia Itu Yah Pake Jawad Ngerti Obat Enggak Ngerti Gue Berobat Gak Pernah Solat Ngerti Obat Enggak Jadi Jadi Kalau Berbicara Berobat Jangan Ngomongin Solat Jangan Ngomongin Ngerti Pengobatan Apakah Walaupun Gak Pernah Solat Di kampung Kita Ngerti Obat Berobat Sama dia Walaupun Rajin Solat Di Al-Ma'ruf Enggak Ngerti Obat Jangan Berobat Sama dia Jangan Ente Sakit Pala Dikasih Ayam Memetai Kucing Campur Jadi Satu Modal Beneran Ini Ada Aturannya Islam Ada Aturannya Banyak Muslim Yang Sudara Seagamanya Nyinyir Ngapain Berobat Sama dia Gak Pernah Solat Tapi Yang Ngomong Begitu Berobat Sama dokter Kristen Yang Borok Dia Solat Sahadat Gak Pernah Sumber Hidupnya Yang Kayak Begitu Banyak Karena Dia Tidak Paham Anggama Dan Sunni Itu Dengan Akal Dia Berjuang Dengan Hati Dia Pasrat Jalan Hidup Jangan Kita Ngelamun Mulu Diem Aja Di rumah Gimana Ini Auni Kaki Auni Kaki Penyakit Jangan Diunjukin Sama Orang Yang Seneng Aja Alhamdulillah Gue Sehat Jadi Diunjukin Kalau Dia Demen Sian Kalau Dia Demen Mampus Emang Gue Arepin Begitu Bener Enggak Jangan Diunjukin Seseorang Orang Jangan Unjukin Yang Enak Kayak Unjukin Yang Enak Aja Jangan Nunjukin Yang Susah Yang Enak Aja Jangan Didonging Yang Susah Begitu Ditutup Mandi Di Air Hujan Air Hujan Jadi Air Mata Netes Enggak Kelihatan Kita Lagi Nangis Begitu Hidup Kayak Begitu Jangan Jangan Orang Bakal Ketauan Begitu Orang Ketauan Jangan Itu Ketauan Jangan Hidup Tuhan Harus Begitu Orang Bakal Sumpahin Aduh Nulis Di WA Hidup Gue Payah Banget Cuman Gak Berani Balas Mampus Begitu Bisa Gak Orang Begitu Bisa Tulis Yang Share Lagi Foto Lagi Di Telaga Sampiran Foto Udah 7 tahun Yang Lalu Gak Pah Keren Ada Jabari Jabari Ada Kodaria Ada Sun Sun Ntar Besok Kita Ulang Panjang Lebarnya Wallah Lambis Soab Bisa Bisa